Kereta berdarah jilid 4. Baru saja dia berpikir sampai di situ mendadak terdengar suara yang amat dingin bergema mendatang, Ciu Heng, kau sungguh gembira sekali ini hari jauh dari lautan timur berpesiar ke daerah Tionggoan, Ciu Tong agak tertegun dibuatnya, ketika dia angkat kepalanya tampaklah sesosok bayangan hijau dengan amat cepatnya berkelebat menuju ke ujung perahunya, Orang itu bukan lain adalah Pangcu dari Tianggong Pang, si jari sakti Seng Suin adanya. Dia orang yang angkat nama bersama-sama dengan Seng Suin masing-masing orang selama 10 tahun ini pada berlatih dengan amat giatnya, bagaimana kemajuan dari kepandaian silat yang diperoleh masing-masing pihak mereka sama sekali tidak tahu, sedang dia sendiri pun tidak ingin kalau Seng Suin mengetahui jerih payahnya selama beberapa tahun ini. Dia segera tertawa, tangannya digapai mengunduran kedua orang berbaju hitam itu lantas ujarnya. Tidak ku sangka sama sekali Seng Elo Ote bisa datang ke sini secara begitu mendadaknya, Putri Muta Dibilangka sedang menunggu mereka di tepian sungai, Seng Siao Tan yang melihat munculnya Seng Suin di sana dalam hati merasa amat girang, dengan cepat dia menubruk maju ke depan sambil panggilnya, Tia Seng Suin tertawa, dengan perlahan dia miringkan kepalanya memperhatikan gerak-gerik dari kedua orang berbaju hitam itu di mana saat itu mereka berdua sedang memungut putungan lengan mereka kemudian berlari masuk ke dalam ruangan perahu, diam-diam hatinya merasa teramat heran, pikirnya. Eh, bagaimana mereka berdua bisa bersikap begitu walaupun pikirannya diperas terus tetapi pada air mukanya sedikit pun tidak memperlihatkan perubahan apapun, sinar matanya dengan perlahan dialihkan kembali ke arah si iblis tua itu, Ciu Tong yang melihat sinar matanya melirik sekejap ke arah kedua orang itu hatinya merasa amat kaget, dia benar-benar tidak menginginkan kalau Seng Suin berhasil menemukan sesuatu dari mereka itu, dia tidak ingin sampai maksud jahat yang sudah disusun selama Mi diketahui oleh pihak lawannya. Segera dia tertawa serat. A-a-a-a tidak mengapa, tidak mengapa, ujarnya dengan cepat. Mereka berdua baru saja dikutungi lengannya. Seng Suin cuma tertawa-tawar saja di dalam hati dia sudah mempunyai rencana yang tersendiri karenanya dia tidak ingin memperpanjang persoalan itu kembali, sinar matanya dengan perlahan dialihkan ke atas wajah putrinya Seng Xiaotan, mendadak air mukanya berubah hebat tanyanya kepada Xiaotan dengan suara berat. Xiaotan, kau sudah dipukul oleh siapa sembari berkata matanya melirik sekejap ke arah Chiutong. Tia, aku sudah dipukul oleh Husangko itu muridnya Hu In Thaisu dari Tibet, mendengar jawaban tersebut Seng Suin segera mendengus dengan amat kerasnya, dia tahu walaupun Hu In Thaisu dikatakan sebagai jago nomor wahid dari daerah Tibet tetapi orang-orang Bulim jelas mengetahui kalau kepandayan silatnya masih belum bisa menandingi kepandayan silat dari empat manusia aneh, buat apa muridnya sekarang datang ke daerah Tionggoan untuk mencari gara-gara. Ko An Ing sendiri sama sekali tidak menduga kalau Seng Suin bisa muncul di sana secara mendadak, dia benar-benar merasa sangat keheranan. Pada saat Seng Sui U munculkan dirinya itulah kedua perahu layar milik perkumpulan Tiang Gongpang sudah berlayar mendatang dengan menggencet perahu yang ditumpangi Chiupak, satu dari sebelah kanan yang lain dari sebelah kiri. Chiutong yang mendengar Seng Xiaotan terluka di tangan Husangko itu jagoan dari Tibet, hatinya diam diam merasa keheranan mereka semua adalah jago-jago Bulim yang sudah lama berkelana di dalam dunia persilatan, sudah tentu mereka pun tidak percaya kalau urusan bisa terjadi dengan begitu mudahnya. Seng Suin sendiri pun tahu peristiwa ini tidak mungkin terjadi dengan begitu mudahnya, tetapi dia mana mau membiarkan putrinya mendapatkan kerugian? Sekalipun Hu In Tai Su sendiri yang datang dia pun tidak akan membiarkan putrinya mendapatkan gangguan dari mereka. Segera dia tertawa dingin, kepada orang yang ada pada perahu sebelah kanan serunya, sampaikan perintah kepada kedua belas orang Hu Hoat untuk ikut lohu memasuki daerah Tibet, angin bertiup kencang membuat arus sungai sedikit berombak, tetapi perkataan yang disampaikan olehnya secara perlahan ini dapat didengar dengan amat jelas di atas perahu tersebut, tampak orang TTU segera melepaskan burung merpati ke udara. Ciu Tong yang melihat gerak-gerik mereka ini diam-diam merasa kaget, kelihatannya keorganisasian perkumpulan Tiang Gongpang jauh lebih maju lagi daripada tempoh hari, kekuatan tersebut dia tidak boleh memandangnya terlalu rendah, Seng Su Im sesudah memberi perintah dia segera putar badannya menoleh ke arah Ciu Tong. Terima kasih atas bantuan dari Ciu Heng kepada si Yao Li, ujarnya keren. Di kemudian hari, tentu aku balas budi ini, kali ini aku tidak bisa menemani lebih lama lagi, Seng L-O-O-T, jangan keburu pergi dengan cepat Ciu Tong mencegah sewaktu dia mendengar Seng Su Im hendak pergi. Kita empat manusia aneh selamanya selalu bekerja sama, jika Hu In Kaisu sudah berbuat salah maka satu bagianku tidak bisa berkurang lagi. Apalagi kereta berdarah kini sudah memasuki Tibet, persoalan dahulu yang belum diselesaikan. Kini bisa kita selesaikan sekalian di sana, mari kita berangkat bersama-sama, keberangkatan Seng Su Im kali ini ke daerah Tibet di samping persoalan-persoalan lain, peristiwa kereta berdarah termasuk juga salah satu tujuannya, kini mendengar Ciu Tong mau berangkat bersama-sama dengan segera dia menyanggupi karena dia merasa sudah mendapatkan satu orang bantuan kembali. Kalau begitu bagus sekali, ujarnya kemudian sambil tertawa. Ciu Tong pun tertawa. Kenapa kalian tidak menumpang perahu? Ku saja? Bagaimana kalau kita berlayar? Mengikuti arus sungai sampai ke daerah Paso kemudian baru menggunakan jalan darat melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Tibet ketika Seng Su Im mendengar Ciu Tong minta dia orang ikut di dalam perahunya, walaupun dia tahu dengan jelas Ciu Tong bukanlah seorang manusia baik-baik, tetapi kini dia orang sudah membuka mulut, sudah tentu dia sendiri tidak akan mau memperlihatkan kelemahannya di depan orang lain. Baiklah kalau begitu kita putuskan demikian saja, ujarnya sambil tertawa. Biar aku perintahkan ke-12 orang huhoat untuk memasuki daerah Tibet terlebih dulu, kemudian kita baru menyusul mereka dari belakang. Ciu Tong tersenyum, dia melirik sekejap ke arah diri ke aning lalu ujarnya sambil tertawa. Oh oh oh, aku sudah melupakan seseorang di dalam perahu ini masih ada lagi seorang ciang bunjin dari Tian Yu Pai yang merangkap pula sebagai ciang bunjin dari Pai. Oh 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 begitu seru Seng Su Im tertahan, dengan pandangan penuh keheranan dia melirik sekejap ke arah ke aning dia tahu ke aning memiliki pedang pusaka Hiat Ho Sin Pai, tetapi dalam persoalan ini dia tidak terlalu tertarik karena kepandaian silap yang dimiliki ke aning sekarang ini, pedang pusaka Hiat Ho Sin Pai itu pasti ditemukan secara tidak sengaja. Sebaliknya jabatan ciang bunjin dari Tian Yu Pai, hal ini benar-benar membuat dia merasa heran, bagaimana mungkin Kong Bun Yu bisa memberikan jabatannya itu kepada diri ke aning. Seng Siao Tan yang melihat mereka sedang membicarakan diri ke aning, dengan diam-diam segera bisiknya kepada Seng Su Im. Iya, tadi dia orang sudah menolong lagi satu kali kepadaku, ketika Seng Su Im mendengar ke aning adalah ahli waris dari Kong Bun Yu, dalam hatinya sudah menaruh tiga bagian perasaan simpatiknya, kini mendengar pula kalau dia sudah menolong Seng Siao Tan satu kali, tak terasa lagi dia sudah melemparkan satu senyuman manis ke arahnya. Dia tahu hubungan kong aning dengan putrinya Seng Siao Tan tentu amat baik, sehingga dia mau berturut-turut menolong dua kali kepada dirinya, benar-benar dia menaruh rasa senang kepada ketampanan wajahnya. Cuma ada satu hal yang membuat dia merasa kecewa, kepandaian silap yang dimilikinya terlalu rendah sekali. Ciu Tong yang melihat Seng Su Im melemparkan satu senyuman manis kepada diri, kong aning segera mengetahui kalau dia orang sudah menaruh rasa simpati kepada dirinya, mendadak dalam pikirannya berkelebat satu ingatan. Seng L.O.O.T. Ujarnya kemudian, Aku punya satu urusan yang hendak dirundingkan dengan dirimu, entah Seng L.O.O.T. mengijankan atau tidak Ciu Heng, bila mana ada urusan yang hendak dikatakan, silahkan berbicara, ujarnya sambil tertawa senang. Dia benar-benar merasa amat girang sekali karena Ciu Tong mau membuka pembicaraan dengan memohon kepada dirinya, selama ini empat manusia aneh tak ada yang mau tunduk kepada siapapun, siapa tahu Ciu Tong sudah membuka mulut untuk memohon kepada dirinya, sudah tentu hal ini membual hatinya merasa kegirangan. Ciu Tong pun tertawa. Aku ingin menjodohkan puteraku dengan putrimu, Seng Suin menjadi melengak, dia sama sekali tidak menyangka dia orang bisa mengajukan permintaan di dalam hal ini semua dia masih mengira Ciu Tong tentu mempunyai urusan yang meminta bantuan dari dirinya. Tetapi dia sudah membuka mulut, apa yang harus diperbuat sekarang? Ciu Pak sendiri pun sama sekali tak menduga kalau ayahnya bisa membuka mulut meminangkan buat dirinya, mendengar perkataan tersebut dia menjadi sangat girang, sambil tersenyum senang dia melirik sekejap ke arah diri Seng Xiaotan. Sebaliknya Seng Xiaotan sendiri mimpi pun tidak pernah menyangka kalau Ciu Tong berani membuka mulut melamar dirinya pada saat ini, dia yang sudah merasa tidak puas terhadap sifat Ciu Pak dengan cepat melengos ke samping. Seng Suin melirik sekejap ke arah putrinya, dia tahu Seng Xiaotan sangat benci terhadap pemuda itu, terpaksa dia tertawa-tawar. Perkataan dari Ciu Heng walaupun Xiaotan menerimanya, tetapi untuk mengambil keputusan, Xiaotan kira masih belum saatnya, sinar metu Ciu Tong dengan berkelebat, hatinya benar-benar merasa sangat tidak senang. Seng Lote kau merasa putraku dalam hal apa tidak sesuai Seng Suin tertawa, dia termenung sebentar kemudian baru jawabnya, Ciu Heng, kau jangan salah paham, sewaktu ibunya mendekati ajalnya, dia sudah berjanji untuk kawin dengan seorang pemuda murid dari manusia yang berilmu paling tinggi di dalam pertemuan para jago yang kedua di atas gunung Hoasan. Bab 8. Ciu Tong segera tertawa terbahak-bahak. Jikalau orang ini tidak bermurid tanyanya keras. Seng Suin segera tertawa, dia tahu saat ini orang yang bisa kawin dengan putrinya cuma beberapa orang saja, sedang Ciu Tong ini tidak peduli jadi orang lurus atau jahat, pokoknya merupakan seorang jagoan pula. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, pada saat itu sudah tentu putramu yang aku pilih, mendengar perkataan tersebut Ciu Tong semakin senang. Cepat ucapkan banyak terima kasih kepada Seng Pepek, ujarnya kemudian kepada Ciu Pak. Tanpa menunggu lama lagi Ciu Pak dengan cepat maju memberi hormat kepada diri Seng Suin, terima kasih atas kemurahan Seng Pepek. Nanti dulu, kau jangan begitu terburu-buru seru Seng Suin sambil tertawa-tawar. Seng Siow Tan belum tentu berhasil kau-kau ini, ha-ha-ha, ha-ha-ha Seng L-O-O-T, di dalam bulim saat ini cuma ada kita empat keluarga besar saja, kau dan aku sudah menduduki dua keluarga. Cak L-O-O-T tidak bermurid kini tinggal Kong L-O-O-T seorang saja, aku lihat dia pun tidak bermurid, tetapi maksudku aku mau mencarikan suami baginya dari antara para pemenang pada pertemuan puncak para jago yang kedua di gunung Hoasan. Pada kemudian hari, Ciu Tong segera tertawa terbahak-bahak, dia melirik sekejap ke arah Koan Ing. Kemudian ujarnya, kelihatannya kesempatan buat kita dua keluarga untuk mengikat hubungan amat besar sekali, Seng Siow Tan yang mendengar mereka ngoceh terus tentang dirinya, dalam hati merasa amat tidak senang, kepalanya segera dipalingkan ke tengah sungai, Koan Ing yang melihat perahu tersebut sama sekali tidak menepit tak terasa lagi sudah kerutkan alisnya rapat-rapat. Dia merasa tidak betah untuk tinggal bersama dengan mereka tetapi untuk membuka mulut memohon dia pun tidak mau, hatinya benar-benar merasa serba susah sekali. Ciu Tong yang melihat perubahan sikap dari Koan Ing segera merasakan hatinya sedikit bergerak, asalkan Koan Ing tidak ada di sini bukankah urusan besar akan segera bisa diselesaikan. Apakah kau orang mau naik ke daratan? Tanyanya kepada Koan Ing sambil tertawa. Belum sempat Koan Ing memberikan jawabannya Seng Suim sudah tertawa. Koan Hiantit, ujarnya perlahan, kau tinggal di atas perahu saja, aku dengar ayahmu. Juga terbinasa di bawah serangan kereta berdarah itu, bila mana kau mau memasuki daerah Tibet bagaimana kalau kau berangkat bersama dengan kita sekalian, Koan Ing sewaktu mendengar Seng Suim mengungkit kembali persoalan ayahnya dalam hati dia amat sedih, untuk mengucapkan kata-kata dia tidak sanggup lagi. Seng Suim tertawa kembali, katanya, supetmu apakah selama ini baik-baik saja teringat akan pesan terakhir dari Kongbun Yeu, Koan Ing segera menganggukan kepalanya. Sudah ada beberapa tahun lamanya aku tidak bertemu dengan Kongbun Yeu. Entah bagaimana keadaannya sekarang ini ujarnya lagi kepada diri Chiu Tong, tetapi jika dilihat dari pedang kesayangannya yang sudah diberikan kepadanya, hal ini membuktikan kalau dia orang mempunyai suatu kelebihan yang istimewa, kalau tidak Kongbun Yeu tidak akan sembarangan menghadiahkan barang kesayangannya kepada orang lain. Chiu Tong yang mendengar dari nada ucapan Seng Suim agaknya dia orang merasa amat sayang dengan diri Koan Ing, segera tertawa kepandaian silat dari Koan Ing ini pun boleh dikata merupakan jagoan nomor wahid dari murid angkatan kedua, walaupun pada mulutnya dia berbicara demikian, padahal di dalam hati dia sudah mengambil keputusan yang lain, dia sedang berpikir harus menggunakan care apa untuk menghadapi diri Koan Ing, dia ingin melihat dulu keandahan dan kelihayaan dari ilmu silatnya Koan Ing, agar pada pertemuan puncak para jago yang kedua di atas gunung Hoasan di kemudian hari dia orang jangan sampai menemui kekalahan di tangan Kongbun Yeu. Pada saat itulah mendadak dari arah depan meluncur datang sebuah perahu layar yang bergerak mendatang dengan amat cepatnya. Seng Suim yang melihat datangnya perahu layar tersebut diam-diam mengerutkan alisnya, dia segera mendengus dingin. Chiu Heng, ujarnya tawar. Ternyata ini hari ada orang yang sengaja datang mencari story dengan aku, sepasang matu dari Chiu Tong pun segera melotot keluar, dari ujung perahu dia mengambil keluar seutas tali, kemudian dengan menggunakan tangan kanannya dia menyambitkan tali tersebut mengarah tiang layar dari perahu yang luncur datang itu, dengan amat gelusarnya dia berswip panjang, pada saat tangan kanannya digetarkan, terdengarlah suara ambrukan yang amat keras, tiang layar dari perahu itu sudah berhasil dipukul patah menjadi dua bagian, dengan gerakan dari Chiu Tong ini seketika itu juga membuat Seng Suim merasa sangat terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka kalau tenaga dalam dari Chiu Tong ternyata sudah berhasil mendapatkan kemajuan yang amat pesat sekali, hanya di dalam waktu beberapa tahun saja, agaknya dia orang tidak dapat dipandang terlalu rendah, ilmu jarihan yang cikeng dari dirinya sekalipun bisa menghancurkan ilmu mayat membusuk yang dimiliki olehnya, tetapi jikalau serangannya mencapai kegagalan maka dirinya lah yang akan ditawan olehnya. Begitu tiang layar itu terputus menjadi dua bagian maka tubuh perahu pun menjadi miring ke samping. Dari ujung perahu itu segera meloncatlah keluar sesosok bayangan manusia yang dengan amat cepatnya meluncur ke arah ujung perahu mereka. Ko An Ing dapat melihat orang itu mempunyai bentuk badan yang tinggi besar dengan wajah yang berwarna merah padam sedang memandang mereka berlima dengan pandangan amat gusar. Chiu Tong maupun Seng Suim pada melengus ke arah sungai, mereka berdiri dengan amat tenangnya seperti tidak pernah terjadi sesuatu urusan apapun, bahkan melirik sekejap ke arah orang itu pun tidak. Sinar matu orang itu dengan amat tajamnya menyapu sekejap ke arah mereka semua, kemudian dengan nada suara yang amat berat tanyanya, siapa orang yang begitu berani merusak perahuku perahumu? Siapakah orang seru Seng Siautan dengan amat dinginnya? Orang itu segera mengerutkan alisnya, baru saja mau membuka mulut untuk memberikan jawaban mendadak Chiu Pak yang ada di samping sudah meloncat keluar. Siautan Muai Muai ujarnya dengan cepat. Biar aku saja yang menghadapi dirinya, sambil berkata tangan kanannya diputar satu lingkaran di depan dada kemudian dengan cepatnya dihajarkan ke atas tubuh lelaki berusia pertengahan yang berwajah merah itu. Dengan amat gelusarnya lelaki berusia pertengahan itu mendengus, sepasang tangannya balas berputar melancarkan serangan dasyat menutup datangnya serangan dan Chiu Pak itu. Ko An Ing yang melihat jurus serangan dari lelaki berusia pertengahan itu mendadak merasa hatinya berderbar, jurus itu bukan lain adalah jurus serangan Chiet Guat Siang Huan atau Matahari Rembulan saling berputar dari ilmu sakti Tian Yeu Singkang, bagaimana di sini pun bisa muncul seorang ahli waris dari Tian Yeu Pei. Begitu Chiu Pak melancarkan serangan tadi, mendadak sikut kanannya ditekuk melancarkan bokongan ke arah lambungnya, orang itu menjadi amat terkejut dia sama sekali tidak menyangka sikut Chiu Pak secara tiba-tiba bisa melancarkan serangan ke arahnya. Sepasang matanya segera berkelebar tangannya dibalik balas mengirim satu pukulan ke depan lawan. Beradak masing-masing dengan keras-keras. Menerima satu pukulan dari pihak lawan. Ko An Ing yang melihat serangan dari orang itu semuanya menggunakan jurus-jurus serangan dari Tian Yeu Pei, hatinya semakin kaget, mendadak bentaknya dengan nada berat. Tahan. Mereka berdua sudah saling menerima satu pukulan dari lawannya, dalam hati bermaksud untuk bertanding lebih lanjut, kini mendengar suara bentakan dari Ko An Ing yang begitu dingin tanpa terasa dengan penuh keheranan masing-masing sudah mengundurkan diri satu langkah ke belakang dengan pandangan keheranan mereka berdua sama-sama memperhatikan Ko An Ing Chiu Tong serta Seng Su Im yang semula berpura-pura tidak melihat setelah mendengar suara bentakan dari Ko An Ing ini tidak terasa lagi sudah mengambil perhatian juga. Dengan sinar matu yang amat tajam, Ko An Ing memperhatikan orang itu beberapa saat lamanya kemudian baru tanyanya dengan suara yang amat dingin, kau murid siapa lelaki berusia pertengahan yang dipandang Ko An Ing seperti demikian, dia segera mendengus dingin, mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Ko An Ing yang merasa dirinya sebagai ciang bunjin dari partai Tian Ye U, seharusnya mengambil perhatian penuh di dalam urusan ini, dengan perlahan dia mencabut keluar pedang kiem-haw kiamnya. Kau kenal dengan pedang ini tanyanya tawar. Aku bukan murid dari Tian Ye U, buat apa kau orang mengurusi diriku Ko An Ing segera mengerutkan alisnya, dia tidak paham dari mana orang ini bisa mendapatkan pelajaran ilmu silat aliran Tian Ye U, ini hari juga dia harus memecahkan teka-teki yang membingungkan ini. Pedangnya segera dimasukkan kembali ke dalam sarungnya. HMM, aku harus menjajal ilmu silatmu. Sembari berkata tubuhnya meloncat ke atas, sepasang tangannya dengan berkelebat simpang siur ke kanan dan ke kiri dia melancarkan serangan ke arah musuhnya, inilah jurus jilat guat siang huan dari ilmu sakti Tian Ye U, Sekalipun jurus yang digunakan sama, tetapi sewaktu digunakan di tangannya jauh berbeda sekali, terasa segulung angin pukulan yang amat keras menghajar ke arah dada orang itu, sinar mata lelaki berusia pertengahan itu berkelebat tak henti-hentinya, tangan kanannya dengan cepat membabat ke depan menghalangi serangan dari Ko An Ing tersebut. Ko An Ing segera mendengus, bukankah jurus yang baru saja digunakan oleh orang itu adalah jurus Tian Hang Culok dari partainya? Bila mana orang ini hendak menggunakan ilmu silat dari aliran Tian Ye U, untuk merobohkan dirinya, bukankah hal ini merupakan suatu urusan yang sangat menggelikan sekali? Sekalipun dia harus memejamkan mata, arah yang akan diserang oleh orang itu dia pun tahu. Tangan kanan Ko An Ing dengan cepat digetarkan ke depan, tahu di dalam satu kali kelebatan saja dia sudah berhasil mencengkeram urat nadi dari tangan kanan lelaki berusia pertengahan itu. Lima jarinya dengan cepat diperkencang, bersamaan pula tangannya ditarik ke belakang, tubuh lelaki berusia pertengahan itu sudah berhasil ditarik ke tengah udara. Ketika orang itu berhasil dilemparkan Ko An Ing ke tengah udara, keringat dingin sudah mulai mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya, dia benar-benar dibuat pecah nyalinya oleh gerakan itu. HMM, kau murid siapa tanya Ko An Ing kembali dengan amat tawar? Seng Su Im yang selama ini menonton jalannya pertempuran dari samping diam-diam merasa amat heran sekali, bagaimana cuma di dalam dua bulan saja kepandaian silat dari Ko An Ing sudah memperoleh kemajuan yang demikian pesatnya? Dengan care apa dia orang bisa melatih tenaga dalamnya sehingga memperoleh kemajuan yang amat pesat tapi hanya di dalam waktu yang amat singkat ini? Ciu Tong yang berdiri di samping segera tertawa dingin. Ko An Ing. Serunya dengan nada kurang senang, dihadapanku kau orang begitu berani mencari keonaran Ko An Ing. Sewaktu mendengar Ciu Tong hendak mencegah perbuatannya ini dia pun segera tertawa dingin, urusan ini merupakan urusan dari Tian Ye U Pei kami pribadi, setelah urusan ini selesai nanti aku bisa minta maaf dari Lo Chiang Pung E, Ciu Tong terpaksa cuma bisa mendengus dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Seng Su Im yang melihat Ciu Tong tidak senang segera melirik sekejap ke arahnya, ujarnya sambil tertawa. Ciu Heng, kepandaian silat dari bocah ini hanya di dalam dua bulan saja ternyata sudah mencapai kemajuan yang demikian pesatnya, entah bagaimana dengan tenaga dalamnya Ciu Tong yang mendengar dari nada ucapan Seng Su Im agaknya dia orang sangat kagum terhadap diri Ko An Ing, dalam hati merasa semakin mendungkol lagi, pikirnya dalam hati. HMM, Ko An Ing bangsa cilik ini merupakan penghalangku, aku harus cari suatu kesempatan untuk menghadapi dirinya, sebetulnya dia tidak terlalu memikirkan urusan Ko An Ing ini di dalam hatinya, dia menganggap dengan kedudukannya sebagai salah satu dari empat manusia aneh tidaklah seharusnya merasa bingung untuk mengurusi persoalan Ko An Ing, tetapi jika dilihat dari kemajuan ilmu silat yang diperolehnya, agaknya urusan ini harus ditangani oleh dia sendiri baru bisa beres. Lelaki berusia pertengahan yang urat nadinya berhasil dicengkeram oleh Ko An Ing walaupun keringat sebesar kedelai sudah mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya, tetapi dia tetap menutup mulutnya tidak mengucapkan sepatah katapun. Pikiran Ko An Ing dengan cepat berputar, dengan perlahan-lahan dia melepaskan kembali cengkeramannya. Kau orang sudah memperoleh pelajaran ilmu silat ini dari mana tanyanya tawar. Lelaki berusia pertengahan itu melirik sekejap ke arah Ko An Ing, dalam hati dia sama sekali tidak menyangka kalau kepandaian silat dari pemuda ini bisa begitu hebatnya, mulutnya tetap bungkam. HMM, jika kau tidak mau bicara, janganlah salahkan aku berlaku kurang sopan terhadapmu, ancam Ko An Ing kemudian. Si lelaki kasar berusia pertengahan yang baru saja berhasil ditawan oleh Ko An Ing segera mengetahui kalau kepandaian silatnya ada yang di atas dirinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa, lagi terpaksa jawabnya, aku mendapat pelajaran ini dari kau cu kami, siapa kau cu kalian tanya Ko An Ing kemudian sambil mengerutkan dahinya, apakah siantian kau pun kau tidak tahu Ko An Ing menjadi melengat. Apakah itu perkumpulan siantian kau? Kenapa selama ini dia belum pernah mendengar? Ciu Tong serta Seng Su Im pun dah merasa amat heran sekali, sekalipun dirinya sebagai seorang pangcu dari suatu perkumpulan besar serta tocu dari pulau Ciep Iecu tetapi terhadap adanya perkumpulan siantian kau ini sama sekali tidak pernah mendengar. Ko An Ing termenung sebentar, tanyanya. Kembali, siapakah nama kau cu kalian? HMM, kau kira nama dari kau cu kami boleh disiarkan kepada orang lain dengan senaknya? Ko An Ing segera mengerutkan alisnya, baru saja dia hendak mendesak lebih lanjut mendadak terdengar suara teriakan dari Seng Siao Tan. Ah 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 ah, ada perahu lagi, Ko An Ing dengan cepat menoleh, tampak sebuah perahu layar yang amat besar dengan perlahannya berhenti di tengah sungai di hadapan mereka. Seng Su Im yang melihat munculnya sebuah perahu, dalam hati merasa amat keheranan, dia tidak kenal asal-usul dari perahu itu, apa tujuan mereka yang sebenarnya? Dia segera mendengus dingin, kepada Ciu Tzu ujarnya, agaknya di dalam urusan ini kita harus ikut campur, Ha 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 ha, terdengar lelaki berusia pertengahan itu sudah tertawa kegirangan. Kau cu kami sudah datang, sambil berkata dia tertawa keras sekali, agaknya dia orang sudah menganggap kau cu nya bagaikan malaikat saja. Dengan perlahan Ko An Ing mengalihkan pandangan matanya ke arah perahu tersebut, terlihatlah perahu itu berhenti di tengah sungai sedikit pun tidak bergerak. Dia benar-benar sudah merasa tidak sabaran lagi, tubuhnya mendadak meloncat ke atas kemudian membentuk gerakan busur di tengah udara dan dengan amat ringannya melayang turun pada ujung dari perahu tersebut. Jarak yang ada sejauh lima kaki ternyata bisa ditempuh dengan gaya yang amat menarik sekali. Baru saja Ko An Ing melayang turun ke atas perahu tersebut, segera terdengarlah suara dari Seng Su Im yang amat perlahan. Kita lebih baik lihat-lihat dulu, dia tahu mereka berdua sebagai seorang angkatan tua di dalam bulim tidak ingin merendahkan kedudukannya dengan menampilkan diri pada saat itu, bila tidak perlu benar mereka berdua tidak akan mau melompat ke sana. Tapi Ko An Ing tidak mau ambil perhuli semuanya itu, dengan tenangnya dia berdiri di ujung perahu itu. Lama sekali dia berdiri di sana tetapi dari balik perahu itu tak terdengar sedikit suara pun, akhirnya dia orang tidak bisa menahan sabar lagi, teriaknya, Ko An Ing ingin menghadap kepada kau cu dari siantian kau kalian, walaupun dia sudah berteriak beberapa kali, dari dalam perahu tersebut tidak terdengar sedikit suara pun, hatinya menjadi mendongkol juga, pikirnya. Siapakah sebenarnya kau cu dari siantian kau itu, kenapa begitu misterius jejaknya, HMM, dia tidak mau keluar, apakah dirinya tidak bisa masuk sendiri ke dalam berpikir akan hal itu dengan cepat dia berjalan masuk ke dalam ruangan tersebut? Ko An Ing yang berjalan masuk ke dalam ruangan perahu itu segera melihat di dalam ruangan tersebut sama sekali tidak tampak sesosok manusia pun tetapi barang yang di dalam sana amat mewah dan rapti sekali. Di tengah-tengah ruangan itu berdirilah sebuah meja sembahyangan, di atas meja tergantung juga sebuah pedang yang memancarkan sinar yang berkilauan. Dia menjadi melengak, kakinya dengan perlahan mulai bergeser memasuki ruangan sebelah dalam. Tapi, baru saja Ko An Ing membuka horden pada pintu ruangan dalam mendadak terasalah segulung hawa pukulan yang amat dingin sekali menerjang tubuhnya. Dia menjadi terperanjat di dalam keadaan terdesak dia mundur satu langkah ke belakang. Tapi begitu tubuhnya mundur ke belakang segera terasalah empat bilah pedang dari empat penjuru bersama-sama melancarkan serangan ke arahnya. Dengan cepat tubuhnya merendah, kakinya berturut-turut melancarkan tiga langkah dengan menggunakan ilmu langkah kuhin pohoat. Walaupun dia berusaha untuk menghindarkan diri dari empat buah serangan tersebut, tak urung jubah pajangnya tergores juga oleh sambaran pedang sehingga sebagian besar terkoyak. Tubuhnya dengan cepat menyingkir ke samping, dalam hati dia benar-benar merasa bergidik. Dia bukan merasa terperanjat karena kelihayan dari kepandayan silat orang itu melainkan dikarenakan jurus pedang yang bayu saja digunakan bukan lain adalah perubahan dari ilmu Lian Huan San Chi Yee dari ilmu pedang Tian Yeu Si Cap Wee Si yang amat terkenal itu. Ilmu Lian Huan Sim Chi ini merupakan ilmu silat ciptaan Kongbun Yeu sendiri untuk melindungi badan, bila mana bukannya dia sudah sangat hafal terhadap ilmu silat tadi mungkin di bawah serangan gabungan empat bilah pedang tadi dia sudah menemui ajalnya, tapi bagaimana mereka bisa mengetahui juga ilmu silat ciptaan dari Kongbun Yeu ini? Di dalam keadaan terperanjat sinar matanya dengan cepat berputar memandang keempat penjuru, tampaklah empat orang pelayan perempuan dengan masing-masing mencekal sedilah pedang sedang berdiri tak bergerak pada empat buah sudut yang berlainan, saat ini mereka pun sedang memandang dirinya sambil melotot. Di belakang mereka berempat berdirilah seorang perempuan berbaju putih yang sedang membelakangi dirinya, dengan perlahan perempuan itu putar badannya, tampaklah pada wajahnya tertutup oleh selembar kain sutra yang amat tipis walaupun begitu tidak menutupi kecantikan yang amat mempesonakan, hal ini membuat dia benar-benar terpesona dibuatnya. Perempuan itu dengan amat tajamnya memperhatikan Koan Ing, ujarnya kemudian sambil tertawa, Oh, tidak aku sangka yang datang ternyata seorang pemuda yang begitu tampan. Wajah Koan Ing segera berubah memerah, dia menarik napas panjang sambil tertawa paksa tanyanya, Tolong tanya, kau cu dari siantian kau sekarang ada di mana kau mau mencari dia? Akulah orangnya seru perempuan itu sambil tertawa. Koan Ing menjadi melengak, dia sama sekali tidak menyangka kau cu dari siantian kau ternyata adalah seorang perempuan, untuk beberapa saat lamanya dia benar-benar dibuat tertegun. Sinar mata perempuan itu dengan perlahan berputar, sesudah menyuruh keempat orang budaknya mengundurkan diri, ujarnya lagi sambil tertawa, Bukankah kau adalah anak murid dari Kongbun Heu? Aku bisa melihatnya dari gerakan tubuhmu sewaktu memasuki perahu ini, Tapi sayang aku bukan muridnya jawab Koan Ing ketus. Air muka perempuan itu segera berubah amat hebat. Kongbun Heu juga merupakan salah satu dari empat manusia aneh. Kau tidak berani mengakui sebagai muridnya, Apa kau takut kepadaku? Kau takut aku membinasakan dirimu teriaknya dingin. Koan Ing menjadi amat terperanjat air muka perempuan itu ternyata sudah berubah menjadi amat menakutkan sekali, Agaknya dia hendak membinasakan dirinya di dalam satu kali pukulan. Dia sama sekali tidak menyangka sinar matu dari perempuan itu bisa demikian menakutkan, Dia tidak berhasil mempertahankan golakan dalam hatinya sehingga tanpa. Terasa lagi sudah mengundurkan diri dua langkah ke belakang, Tangannya dengan cepat dibalik mencabut keluar pedangnya. Hanya di dalam sekejap itulah dia merasakan hatinya bergidik, Dia merasa amat takut sekali sehingga membuat seluruh bulu kuduknya pada berdiri. Bab 9. Ketika gadis itu melihat pedang yang berada di tangannya mendadak sinar matanya berkelebat. HMMM, dengusnya dingin. Kiranya kau adalah siang bunjin dari Tian Yeu Pei, Aku sungguh kurang hormat. Maaf, maaf. Sambil berkata selangkah demi selangkah dia mendesak diri koan ing-koan ing yang memandang ke arah gadis berkerudung itu untuk beberapa saat lamanya dibuat termangu-mangu, Dia bukan saja merasa terperanjat kalau kau cu dari siantian kau ternyata adalah seorang perempuan. Tahkan kecantikan wajah perempuan itu benar-benar membuat dirinya terpesona. Ketika perempuan itu melihat koan ing memperhatikan dirinya dengan mata membelalak, Dengan dinginnya dia mendengus, Dengan perlahan tubuhnya mulai bergeser ke arah diri koan ing-koan ing segera sadar dari lamunannya, Dalam hati dia merasa hatinya berdesir, Baru saja dia hendak bergerak siapa tahu tubuh perempuan itu sudah mendesak semakin dekat lagi, Sepasang tangannya dengan cepat bergerak melancarkan serangan gencar ke arahnya. Koan ing benar-benar dibuat terperanjat, Karena serangan yang baru saja digunakan oleh perempuan itu bukan lain. Adalah simhoat tingkat tertinggi dari aliran Tian Yeu mereka, Gerakan yang dilancarkan olehnya ternyata begitu cepat tidak berada di bawah sendiri. Sinar matanya dengan cepat berkelebat, Dia orang sudah mengikuti diri Kongbun Yeu selama dua bulan lamanya di dalam ruangan bawah tanah Dan setiap hari berlatih dengan amat rajin, Boleh dikata terhadap semua serangan dari partainya dia sudah memahami seperti memahami jari tangannya sendiri, Tanpa berpikir panjang lagi tubuhnya dengan cepat berkelebat telapak tangannya memotong ke samping Dan dengan amat tepatnya berhasil menghajar pergelangan tangan perempuan itu bahkan memisahkan pula datangnya serangan dari dirinya. Agaknya perempuan ini sejak semula sudah menduga akan hal ini, Terdengar dia mendengus dengan amat dinginnya, Sikutnya dengan amat cepat dibalik ke belakang menghajar. Ko Aning menjadi sangat kaget dia hanya merasakan segulung hawa yang amat dingin sekali merembes masuk ke dalam tulang punggungnya. Jika tadi dia menggunakan jurus-jurus silat dari ilmu lain dia masih tidak mengapa, Tetapi jurus yang digunakan barusan ini merupakan ilmu ciptaan dari konggung IEU, Bagaimana seng perempuan bisa mengetahuinya dengan begitu jelas, Semakin dipikir hatinya semakin berderbar, Tak terasa lagi ulu kuduknya pada berdiri. Jagoan berkepandaian tinggi bertanding paling mengutamakan pemusatan pikiran sedikit meleng saja keadaan akan segera menjadi bahaya. Ko Aning yang baru saja pikirannya bercabang segera merasakan datangnya serangan musuh yang amat gencar menerjang iganya, Untuk menghindar sudah terlambat baru saja tubuhnya miring ke samping, Iganya telah berhasil terhajar oleh hujung tangan perempuan itu. Dia segera mendengus berat separuh badannya terasa menjadi kaku membuat dia merasa amat terperanjat bercampur heran dia orang sama sekali tidak menyangka kalau jurus serangan yang terakhir dari perempuan itu ternyata menggunakan ilmu silat dari aliran pulau Ciat IEU. Pikiran kedua belum sempat berkelebat di dalam benaknya Ko Aning cuma merasakan tubuh perempuan itu dengan amat ringannya sudah menerjang kembali ke tubuhnya, Dia cuma merasakan iganya amat sakit kesadarannya seketika itu juga lenyap. Entah sudah lewat beberapa saat lamanya, dengan perlahan dia sadar kembali dari pingsannya. Dengan perlahan Ko Aning membuka matanya, dia melihat dirinya masih menggeletak di atas tanah, Di samping empat orang budak berbaju hijau itu duduklah seorang perempuan yang bukan lain adalah perempuan yang sangat misterius itu. Hatinya merasakan bergidik, hanya dalam satu jurus saja orang itu sudah berhasil menguasai dirinya, Jika dilihat dari hal ini jelas sekali kalau kepandaian silatnya jauh di atas kepandaian silat empat manusia aneh, Tetapi kenapa dia orang belum pernah mendengar namanya? Pikiran Ko Aning terus-menerus berputar, akhirnya pikirnya dalam hati. Perempuan ini sebenarnya hendak terbuat apa terhadap diriku? HMM, kaukah yang bernama Ko Aning terdengar perempuan bertanya dengan suara yang amat dingin. Ko Aning menjadi melengak, pada saat pikirannya berputar tangannya sudah meraba ke dalam sakunya, Bukan saja pedang pusaka yang tersoran pada pinggangnya sudah diambil, Bahkan pedang pusaka Hyatho Simpai yang disembunyikan di dalam sakunya pun sudah diambil. Saat ini pikirannya menjadi sedikit terang, tetapi dia merasa heran, Kemana perginya Chiu Tong serta Seng Suin sekalian? Kenapa mereka tidak ikut masuk kemari? Perempuan itu mengerutkan keningnya, agaknya dia sudah tahu apa yang sedang dipikirkan di dalam hatinya. Hektometer, tentu kau orang sedang memikirkan kenapa Seng Suin serta Chiu Tong tidak menyusul kemari? Bagaimana mereka bisa mengejar perahuku ini? Kau sudah berbaring selama 10 hari lamanya di sini, lebih baik kau tidak usah memikirkan mereka lagi, Ko Aning menjadi melengak, dengan perlahan dia bangkit berdiri, Aku sudah rebah di sini 10 hari lamanya pikirnya di dalam. Dia benar-benar tidak bisa percaya kalau dia orang sudah ada 10 hari tidak sadarkan diri, Ilmu totokan macam apakah yang sudah digunakan perempuan itu? Bagaimana dia bisa berbaring selama 10 hari lamanya tanpa menderita sedikit luka pun? Pada saat pikirannya berputar, mulutnya sudah menjawab, Benar, akulah Ko Aning. Kau sebenarnya murid dari Kongbun Yeu atau murid dari Chiu Yeu tanya perempuan itu kemudian sesudah berpikir keras beberapa saat lamanya. Ko Aning tidak paham kenapa dia mau menanyakan suhunya, Tetapi hatinya secara tiba-tiba merasa kalau perempuan ini sama sekali tidak mengandung maksud jahat terhadap dirinya, Karnanya sahutnya, suhuku adalah si pendekar menyendiri. Oh 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 oh. Dengan perlahan dia tundukkan kepalanya berpikir kembali, Lama sekali dia baru angkat kepalanya, Pernahkah suhumu mengungkit akan diriku? Song Ing sekali lagi Ko Aning melengat, Dia sama sekali tidak menyangka kalau perempuan ini ternyata kenal dengan suhunya, Dengan perlahan dia gelengkan kepalanya. Lalu kau mendapatkan pedang kiem hang kiam ini dari mana tanya perempuan itu kembali dengan wajah sedikit pun tidak berubah. Ko Aning tidak tahu Song Ing ini mempunyai hubungan apa dengan suhunya, Ketika dia mendengar dia orang mengangkat persoalan pedang kiem hang kiam mendadak pada ingatannya teringat kembali Kalau dia pun mengerti benar akan ilmu silap perguruannya membuat perasaan curiga mulai meliputi dirinya. Dia melirik sekejap ke arahnya kemudian baru menjawab, Supaku yang berikan barang tersebut kepadaku, Bagaimana dengan keadaan suhumu suhu maupun supek sudah pada binasa, Dengan perlahan Song Ing angkat kepalanya, Sekilas senyuman berkelebat di atas wajahnya. Lama sekali dia baru angkat kepalanya kembali, Ujarnya. Dahulu ada seorang perempuan yang sangat cantik sekali, Pada saat yang bersaman ada dua orang suheng te sama-sama mencintai dirinya. Suhengnya bukan saja memiliki wajah tampan bahkan sangat pintar sekali, Kepandaian silatnya pun amat lihai, Sedangkan sutenya berwajah biasa saja hanya sifatnya amat luhur dan jadi orang sangat jujur, Dia berhenti sebentar, matanya memandang ke tempat kejauhan agaknya sedang mengingat-ingat kembali peristiwa yang sudah lalu. Dalam hati Koan Ing merasa hatinya tergetar dengan amat kerasnya, Dia mengira perempuan ini kenal dengan suhu serta supeknya, Tetapi jika didengar dari perkataan Song Ing ini agaknya dia sedang menceritakan kisahnya antara dia dengan suhu serta supeknya pada masa yang lalu. Dia sama sekali tidak mengira kalau perempuan yang sama-sama dicintai suhu serta supeknya adalah Song Ing yang ada di hadapannya sekarang ini. Song Ing termenung berpikir keras beberapa saat lagi, lama sekali dia baru menambahkan. Tetapi suhengnya itu jadi orang terlalu sombong dan jadi orang amat kasar sekali, Perempuan itu ternyata sudah jatuh cinta terhadap sutenya, Setelah suhengnya tahu akan hal ini mendada ada satu hari dia pergi mencari perempuan itu dan memaki dia kenapa jatuh cinta pada sutenya. Berbicara sampai di sini dia berhenti sebentar untuk tukar napas, Gadis itu cuma tertawa dingin saja tanpa mengucapkan sepatah katapun, Suheng itu pun tertawa dingin, Pada saat itulah dia sudah mengutarakan cintanya bahkan mau memberi pelajaran seluruh kepandayan silat yang dimilikinya dan mendadak dia berpesiar ke semua tempat yang indah dan terkenal. Gadis itu cuma tertawa dingin saja, Dia sama sekali tidak memberikan komentar, Tetapi mendadak Seng Suheng berkata kalau sutenya dia sudah pukul sampai terluka dan dia tidak akan kembali lagi karena umurnya bakal pendek. Ko An In yang mendengarkan kisah ini benar-benar merasa hatinya tergetar amat keras, Dia sama sekali tidak mengira kalau supeknya bisa berbuat begitu curang terhadap suhunya, Tindakannya ternyata begitu telengas. Dengan perlahan sinar matu Song In beralih ke atas wajah Ko An In sambungnya kembali. Setelah perempuan itu mendengar perkataan tersebut, Dia mulai tertawa dan mereka berdua mulai melakukan perjalanan berpesiar ke semua tempat yang terkenal. Ko An In menjadi melengak, Dia memandang diri Song In tajam-tajam, Dia tidak percaya kalau Song In adalah manusia macam ini, Song In pun balas memperhatikan diri Ko An In, Dari sepasang matanya memancar keluar sinar kegirangan yang samar-samar, Tetapi di dalam sekejap saja sudah lenyap kembali, sambungnya terus, Kepandayan silat yang dipelajari akhirnya cukup sempurna juga, Pada suatu tengah malam dengan menggunakan obat dius, Dia membuat suheng itu menjadi mabok, Kemudian menggunakan pedangnya mengorek keluar otot kakinya, Pada mukanya dia beri tiga buah goretan pedang, Kemudian pada punggungnya kirim delapan buah serangan dasyat. Mendengar sampai di sana Ko An In cuma merasakan hatinya bergidik, Ternyata tindakan dari Song In demikian kejamnya bukan saja, Dia sudah mencabut keluar otot kakinya bahkan sudah kirim delapan pukulan pula ke arah punggungnya. Song In tersenyum tawar, Kepandayan silat dari suheng itu ternyata amat tinggi, Sesudah sadar kembali dari maboknya, Dengan perasaan terperanjat dia melarikan diri dari sana Dengan membawa luka yang amat parah, Gadis itu pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dirinya, Saat itulah dia baru tahu sebab supeknya jadi demikian menderitanya, Walaupun tenaga dalam yang dimilikinya amat sempurna, Tetapi punggungnya yang berturut-turut mendapatkan delapan buah serangan, Membuat dia akhirnya kehabisan darah pula dan menemui ajalnya. Kong Bun Ye U yang jadi orang amat congkak sudah tentu setelah memperoleh luka dia tidak mau keluar kembali ke dalam bulim sehingga merusak nama baiknya, Makanya selama hidupnya sejak itu dia orang bersembunyi di dalam gua. Ko An Ing menghembuskan napas dingin, Sekarang dia merasa suatu perasaan yang menghormat muncul di dalam hatinya. Bilang terus terang saja, Kemunculanku kali ini disamping mencari berita suhumu aku sudah mempersiapkan diri untuk mencari Kong Bun Ye U untuk menuntut batas. Tetapi supek dia orang tua sudah memperoleh hukumannya, Ujar Ko An Ing dengan cepat, Dia segera menceritakan keadaan dari Kong Bun Ye U yang sebenarnya. Hei, senging tak tertahan lagi sudah menghela napas panjang. Selama beberapa tahun ini secara sembunyi-sembunyi aku sering mencuri liat Seng Su Im, Serta Ciu Tong sewaktu berlatih ilmu silatnya, Kepandayan mereka masing-masing mempunyai keistimewaan yang tersendiri ditambah lagi dengan ilmu sakti Tian Ye U He I Keng Serta ilmu-ilmu silat lainnya yang pernah aku lihat aku sudah berhasil menciptakan suatu ilmu yang amat dasyat sekali. Hei, siapa sangka aku sudah terlambat satu langkah, Dia berhenti sebentar untuk tukar napas, Kemudian tambahnya, Selama sepuluh hari ini aku sudah pikirkan masak-masak, Haruskah aku membinasakan dirimu? Tetapi selama ini pula aku selalu berharap agar kau bukanlah anak murid dari Kong Bun Ye U, Pedangmu aku taruh di atas meja, Selain pedang itu, Kitab silat merupakan hasil jerih payahku selama beberapa tahun ini, Walaupun aku belum berhasil menyelami seluruhnya tetapi aku kira ilmu tersebut sudah cukup untuk mengangkat namamu di dalam bulin, Kini aku sudah tahu kalau kau orang adalah muridnya, Barang-barang tersebut boleh kau terima semua. Anggap saja barang itu merupakan tanda meta pertemuan kita ini, Ko An Ing menjadi melengak, Tampak di atas meja di samping sebilah pedang panjang serta pedang pendek terdapatlah sebuah kitab yang dijilip amat rapihnya. Di atas kitab tersebut tertulislah kata-kata busiakuin yang amat besar sekali, Sedang pada sampingnya tertulislah beberapa kata dengan huruf kecil, Ilmu silat dari seluruh bulin tidak akan terlewat di dalam kitab ini, Dari dalam hatinya segera timbul suatu ingatan yang sangat aneh sekali, Pikirnya, HMMM, Sombong benar. Baru saja dia hendak membuka mulut untuk menolak terdengar Song Ing sudah berkata kembali, Sekalipun aku orang belum pernah kawin dengan suhumu tetapi hatiku sudah aku serahkan padanya, Juga boleh dikata merupakan suhumu. Kau tidak boleh untuk tak menerimanya, Ko An Ing dengan pandangan tajam memperhatikan diri Song Ing, Dalam hati diam-diam dia orang merasa sangat kaget, Walaupun perkataan dari Song Ing barusan ini sangat halus tetapi terasa ada satu tenaga yang amat kuat membuat dirinya merasa tidak tahan, Dia segera menerima pedang serta kitab itu lalu jatuhkan diri memberi hormat kepada diri Song Ing. Song Ing juga tidak menghindar, Dia tetap duduk tidak bergerak sedikitpun dari tempat duduknya itu. Aku tahu kau orang mau berangkat ke daerah Tibet makanya aku hantar kau sampai ke daerah Lok Chow, Ujarnya perlahan. Di dalam urusan ini aku memang bisa memberi bantuan kepadamu tetapi urusanmu sendiri harus kau kerjakan sendiri, Aku tidak mau ikut campur. Sekarang kau boleh meninggalkan tempat ini, Ko An Ing dibuat agak melengak, tapi dengan cepat dia sudah sadar kembali. Setelah memberi hormat kembali kepada diri Song Ing dengan langkah perlahan dia berjalan keluar dari perahu tersebut. Cuaca amat gelap sekali, Salju melayang turun dengan derasnya terasa segulung angin dingin dengan kencangnya dari arah barat membuat badan terasa menggigil. Tampak sesosok bayangan manusia dengan menempuh badai salju melanjutkan perjalanan menuju ke arah barat, Orang itu memakai jubah berwarna abu-abu, pada punggungnya tersoran pedang dan melanjutkan perjalanan dengan tergesa-gesa, Orang itu bukan lain adalah diri Ko An Ing yang sedang melakukan perjalanan ke daerah Tibet. Suasana amat sunyi, di sekeliling tempat itu hanya tampak saljunan putih menutup di seluruh permukaan tanah, Tiba-tiba sinar metu Ko An Ing bisa melihat sebuah kuil yang berdiri dengan angkarnya di tempat kejauhan. Dia berpikir sebentar, akhirnya dengan langkah cepat tubuhnya berkelebat menuju ke arah sana. Tubuhnya semakin lama semakin mendekati kuil itu, mendadak matanya tertumbuk dengan sesuatu, Di depan kuil itu menggeletaklah sesosok mayat yang sudah membeku. Ko An Ing menjadi melengak, dengan cepat tubuhnya maju ke depan memeriksa, Kerasalah olehnya mayat itu mati belum terlalu lama, jadi berarti juga pembunuhnya belum lama meninggalkan tempat itu. Lama itu terbinasa dengan sepasang metu melotot keluar, Jelas dia orang sudah terkena binasa oleh pukulan berat dari seorang jagoan yang mempunyai tenaga dalam yang amat tinggi. Pikiran Ko An Ing berputar terus dengan amat cepatnya, Sebentar kemudian tubuhnya sudah bergerak dan melayang masuk ke dalam kuil yang ada di depannya. Begitu tubuhnya masuk ke tengah ruangan segera tampaklah olehnya berpuluh sosok mayat menggeletak simpang silur di atas tanah, Asap dupa masih mengepul. Dengan tebalnya di tengah meja sembah yang sedangkan barang-barang sebelah yang an sudah pada kocar kacir ke atas tanah jelas, Baru saja terjadi suatu pertempuran yang amat semit di tempat tersebut. Sinar matanya dengan amat tajam menyapu sekejap ke seluruh ruangan, Tiba-tiba telinganya menangkap suara berisik yang amat perlahan sekali dari belakang ruangan kuil itu, Tubuhnya dengan cepat melayang ke sana. Baru saja tubuhnya mencapai depan pintu ruangan segera terdengarlah olehnya suara seseorang yang sangat dikenalnya, He-he, he-he sekarang kau bisa berbuat apalagi mendadak koan ing bisa mengenalnya kembali, Bukankah itu suara dari si kongcu tak berbudi ciupak adanya, hatinya merasa amat terperanjat. Sinar matanya yang amat tajam tidak berhenti sampai di sana segera dia mengintip ke dalam ruangan. Tampaklah Seng Xiaotan sudah tertawan oleh diri ciupak dan saat ini sudah berada di dalam pelukannya yang kencang. Ia menjadi sangat terkejut, bentaknya dengan suara berat, Ciupak coba kau lihat siapakah aku ciupak yang sebenarnya sedang berdiri membelakangi diri koan ing sesudah mendengar perkataan tersebut tubuhnya dengan cepat berputar. Tapi ketika dilihatnya koan ing sudah muncul di tempat itu secara tiba-tiba hatinya terasa bergidik, Kekalahannya tempo hari membuat dia orang tanpa terasa sudah menaruh tiga bagian rasa juri terhadap dirinya. Dia benar-benar merasa amat terkejut, tidak disangka olehnya koan ing bisa muncul secara begitu mendadak di sana. Perlahan-lahan hawa amarah mulai meliputi seluruh hatinya, Dia merasa gemas dan benci terhadap pemuda itu karena setiap kali dia ada kesempatan buat melakukan niatnya terhadap diri Seng Xiaotan, Dia orang tentu muncul secara tiba-tiba sehingga mengacaukan perbuatan baiknya. Koan ing teriak Ciu Pak dengan amat kelusar sambil meletakkan tubuh Seng Xiaotan ke atas tanah. Aku sudah lama mencari dirimu, kiranya kau ada di sini, Selama ini koan lak menaruh suatu perasaan yang amat aneh sekali terhadap diri Seng Xiaotan, Kini dilihatnya Ciu Pak hendak berbuat jahat terhadapnya, Membuat keningnya dikerutkan semakin mengencang, Tubuhnya dengan cepat meloncat ke tengah udara, Sepasang tangannya dengan mengambil gerakan setengah pusur melancarkan serangan ke depan. Inilah yang dinamakan jurus Tian Kei Kehtong atau langit membuka tanah merekah dari ilmu sakti Tian Yeu Jicapsi Hie Chowandalan Kongbun Yeu Tempo Hari. Di tengah gulungan serta sambaran angin yang tak terasa suatu tenaga tekanan yang amat berat menghajar tubuh Ciu Pak. Ciu Pak yang melihat tenaga dalam dari koan ing mendapatkan kemajuan kembali hanya di dalam beberapa hari saja hatinya terasa berdesir, Dalam hati dia orang kepingin menghindar tapi ketika teringat akan nama besarnya sebagai si kongcu tak berbudi dia menjadi malu sendiri untuk melompat mundur, pikirnya. HMMM aku si kongcu tak berbudi tidak seharusnya takut dengan seorang bangsa cilik. Setelah mendengus dingin dia bersuip panjang, sepasang telapraknya dengan mendatar didorong ke depan dengan kecepatan yang luar biasa, Inilah ilmu mayat membusuk ini sinarnya merupakan ilmu silat yang mengutamakan tenaga. Im, tenaga dalam dan si kongcu tak berbudi pun sudah boleh dikata jagoan nomor wahid dari angkatan muda, sudah tentu serangannya ini tidak enteng. Sebaliknya koan ing walaupun mempunyai suhu yang ilmu kepandayan tidak begitu tinggi letapi dia orang mempunyai bakat yang amat bagus, Ditambah pula dengan latihannya selama tiga bulan di dalam gua batu serta jerih payahnya sesudah berpisah dengan song ing, Membuat kehebatan dan ilmu silatnya berada seimbang dengan kepandayan dari cilpak. Telapak mereka berdua dengan cepat terbentur menjadi satu kemudian melengket tak terlepas kembali. Koan ing yang berhasil memperoleh seluruh ilmu silat yang dimiliki Kongbun Yeu, Begitu merasakan telapak tangannya melengket dengan telapak tangan pihak musuh dengan amat cepatnya dia sudah berganti jurus. Di tengah gerak sepasang telapak mereka suatu hawa pukulan yang amat kuat menerjang keluar, Inilah yang dinamakan jurus Kiyo Kucheng Jiet atau Sembilan Busur menghancurkan matahari hasil ciptaan Kongbun Yeu sendiri. Saat itulah Ciyo Pak baru merasakan tenaga pukulan dari Koan ing sedikit mencurigakan segera terasalah olehnya tenaga pukulan yang disalurkan ke depan sudah terpukul kembali, Membuat hatinya tergetar dengan amat kerasnya, Di dalam keadaan terkejut, dia cepat-cepat menarik tangannya, Siapa tahu Koan ing justru pada saat yang bersamaan sudah mengerahkan serangannya yang terakhir. Ciyo Pak menjadi kaget, Dia sama sekali tidak menyangka kalau jurus serangan dari Koan ing bisa demikian aneh dan saktinya. Untuk menghindarkan diri tidak sempat lagi, Terpaksa dengan keras lawan keras dia menerima datangnya serangan dari Koan ing itu. Koan ing segera merasakan telapak tangannya yang menghajar tubuh Ciyo Pak seperti sedang menghajar kayu lapuk saja, Hatinya menjadi sangat kaget. Dia memang pernah melihat Ciyo Pak dengan menggunakan ilmu mayat membusuknya mengalirkan seluruh jalan darahnya pada separuh badannya, Tetapi dia tidak mengira kalau serangannya ini sama sekali tidak berguna terhadap dirinya. Untuk beberapa saat lamanya dia menjadi bingung harus menggunakan jurus serangan apa untuk memecahkan ilmunya ini, Tetap dia tidak ingin memberi kesempatan buat Ciyo Pak untuk menarik nafas lagi. Tubuhnya dengan cepat meloncat ke atas kemudian dengan menggunakan jurus sakti si Ciyo Qilwe atau sinar memancar ke sembilan penjuru dari ilmu Tianyi Ujie Capsi Hei Cao, Dia melancarkan kembali serangan gencar menghajar tubuh musuhnya. Pada saat itulah, tiba-tiba suara sampokan ujung baju terkena angin bergema memasuki ruangan kudil itu. Dia tidak tahu siapa yang sudah datang tetapi jika didengar dari suara sampokan ujung bajunya jelas merupakan jagoan berkepandaian tinggi setingkat dengan empat manusia aneh. Dia tidak berani menyerang Ciyo Pak lagi, tubuhnya berputar di tengah udara kemudian melayang turun ke pojokan lain. Ketika Ciyo Pak melihat tubuh Koan Ing meloncat ke atas, hatinya merasa amat terkejut dan ketakutan sekali, walaupun dia berhasil mengalihkan jalan darahnya ke separuh badan yang lain dan menerima satu pukulan dari Koan Ing tetapi tenaga dalamnya sudah memperoleh kerugian yang amat besar sekali. Dia tahu jika dirinya harus bertempur kembali jangan dikata seratus jurus, sekalipun sepuluh jurus juga tidak akan tahan. Kini melihat secara tiba-tiba Koan Ing mengundurkan diri dengan cepat dia merangkak bangun, kemudian memandang ke arah orang yang baru saja datang itu. Ayah, teriaknya keras. Memang sedikit pun tidak salah, orang itu memang adalah si Ciu Tong itu manusia iblis nomor wahid dari Pulau Ciat Ie itu serta si jari sakti Seng Suin dua orang. Sinar metu dari Ciu Tong dengan cepat menyapu sekejap ke seluruh ruangan, hanya di dalam satu kali pandang inilah dia sudah tahu apa yang telah terjadi di sana. HMM, bangsa cilik, kita berjumpa kembali serunya sambil mendengus dingin, mendadak telapak tangan kanannya menghantam ke depan melancarkan satu serangan dasyat mengarah tembok yang ada di sebelah kiri. Koan Ing menjadi melengak dia tidak tahu Ciu Tong sedang memainkan permainan apa. Saat itulah dia baru merasakan segulung angin pukulan yang amat keras memantul dari tembok itu kemudian menerjang tubuhnya dengan amat dasyat. Dengan tenaga dalam yang amat tinggi dari Ciu Tong siapa orang yang bisa menahan pukulannya itu? Terdengar suara bentrokan yang amat keras, tubuhnya tak tertahan lagi sudah terpental oleh angin pukulan tersebut menerjang ke atas dinding tembok di dalam ruangan itu. Koan Ing cuma merasakan tunggungnya amat sakit, dia tahu dirinya sudah terluka dalam, sekalipun begitu dengan paksakan diri dia bangkit berdiri kemudian memandang ke arah iblis tua itu dengan amat gusarnya. Diam-diam dalam hati Ciu Tong pun merasa sangat terperanjat kekuatan dari pukulannya ini amat aneh dan sangat dasyat sekali, dia tahu Koan Ing tidak mungkin bisa menerima datangnya serangan itu, dia pasti akan terbinasa. Siapa tahu dengan keras lawan keras dia orang masih berhasil menerima juga serangan dasyatnya itu. Walaupun kini Koan Ing terluka juga oleh angin pukulannya, tetapi luka yang diderita tidaklah terlalu berat. Dalam hati Seng Suin merasa semakin heran lagi, dia tahu Koan Ing sama sekali tidak berpengalaman, tapi dia orang ternyata bisa tahu keistimewaan dari pukulan Ciu Tong, ini jelas sekali menunjukkan kalau kecerdasan otaknya luar biasa. HMM, bangsa cilik, teriak Ciu Tong dengan amat dingin. Kau bisa juga menerima serangan itu, baiklah, dengan memandang di atas wajah Kong LOT aku lepaskan dirimu kali ini, Seng Suin pun bukanlah seorang yang tolol, ketika mereka masuk ke sana dan melihat Ciu Tong mengumbar hawa amarahnya, apalagi Seng Siautan pun masih menggeletak di atas tanah, dia segera mengetahui sudah terjadi peristiwa apa di sana, dia segera tertawa dingin. Ciu Tong serunya gusar, putramu sungguh pintar sekali Ciu Tong tahu Seng Suin tentu tidak mau menyudahi urusan tersebut sampai di sana, dia pun balas berseru dengan tawar, entah apa maksud dari perkataan Seng LOT ini Seng Suin yang melihat dia masih saja berpura-pura pilon, hatinya menjadi amat gusar sekali. Putramu akankah serahkan kepadaku ataukah Ciu Heng sendiri yang kasih hukuman? Ciu Tong tertawa-tawar, dia tahu urusan ini hari tidak bisa dibereskan dengan jalan damai, karena itu begitu dia sampai di sana tanpa ragu-ragu lagi Kuan Ing sudah dihajar sampai terluka, kini Kuan Ing sudah tersinkir sudah tentu dia tidak takut kepada siapa lagi. Haa, haa, aku lihat lebih baik Seng. LOT menyudahi urusan ini saja ujarnya tertawa. Seng Suin benar-benar dibuat gelusar oleh sikapnya ini. Heee, heee, teriaknya gemas, aku kira kepandaian silat dari Ciu Heng sudah memperoleh kemajuan yang amat pesat sekali sehingga tidak memandang sebelah mata pun kepada si O.T., sambil berkata ujung bajunya dikebut menghajar tembok yang ada di sebelah timur. Oh, 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 kiranya Seng L.O.T. mau menjajal kepandaian silatku, haa, haa, boleh, boleh. Tangan kanannya dengan cepat dikebut ke depan menghajar tembok yang ada di sebelah barat dengan kecepatan kedua buah tenaga pukulan itu terbentur menjadi satu sehingga menimbulkan suara ledakan yang amat keras sekali. Segulung hawa pukulan yang amat hebat segera terpental ke atas membuat atap ruangan menjadi berlubang, pasir dan debu pada rontok dan beterbangan memenuhi seluruh angkasa. Ko An In yang melihat mereka berdua sedang saling menyerang dengan dasyatnya, dia orang segera menyingkir ke samping, sekali pandang saja dia sudah bisa tahu kalau tenaga dalam mereka berdua adalah seimbang. Terdengar Seng Su Im tertawa terbahak-bahak serunya, Xiao Teh hendak menjajal juga ilmu mayat membusuk dari Chiu Heng Semelari berkata tubuhnya melayang ke atas kemudian tangan kanannya dibalik menotok tubuh Chiu Tong. Chiu Tong segera melihat empat jari Seng Su Im memancarkan sinar kehijau kuduaan yang amat cemerlang, dia segera tahu inilah ilmu jari Han Yang Chi Kang yang paling diandalkan oleh si jari sakti Seng Su Im. Walaupun saat ini dia tidak takut terhadap dirinya, tetapi ketika teringat akan kerugian dirinya yang diterima sewaktu pertemuan puncak para jago tempo hari, tak terasa lagi dia menaruh juga tiga bagian rasa jari terhadap ilmu Han Yang Kang ini. Chiu Tong segera tertawa terbahak-bahak. Selama 19 tahun ini kekuatan dari Han Yang Chi Mu tentu mendapatkan kemajuan yang amat pesat sekali. Seng L.O.O.T., Xiao Heng mau menjajal saya, seluruh aliran darahnya segera dialihkan ke separuh badannya yang sebelah kiri lalu dengan menggunakan tubuh sebelah kanannya dia menyambut diri Seng Su Im. Seng Su Im segera membentak keras, jari tengah serta jari telunjuknya dikencangkan kemudian berturut-turut melancarkan tujuh totokan dasyat. Seketika itu juga suara desiran yang amat tajam memecahkan kesunyian tujuh buah totokan dasyat dengan amat cepatnya menyambar tubuh Chiu Tong. Menanti angin totokan itu mendekati tubuhnya, Chiu Tong baru tertawa keras, badannya yang sebelah kanan bagaikan sebatang tohon yang sudah layu menerima seluruh serangan Han Yang Chi Kang dari Seng Su Im. Walaupun serangan itu bisa menghancurkan batu atau baja tetapi terhadap diri Chiu Tong sama sekali tidak berguna, air muka Seng Su Im segera berubah amat hebat. Chiu Tong cepat-cepat menarik kembali tubuhnya yang sebelah kanan sinar matanya dengan pandangan ragu-ragu memandang sekejap ke arah musuhnya. Mendadak tubuhnya meloncat ke atas, sepasang telapak tangannya bagaikan ikan belut, dengan amat cepatnya menerjang bagian leher dari Seng Su Im. Seng Su Im pun membentak keras, tubuhnya meloncat ke atas jari tengah serta telunjuk pada tangan kanannya dengan berturut-turut melancarkan 49 totokan gencar, seketika itu juga seluruh angkasa dipenuhi dengan suara desiran angin serangan yang amat tajam sekali. Chiu Tong yang melihat Seng Su Im sudah mengadakan persiapan, sinar matanya dengan cepat berkelebat, dengan disertai suara bentakan yang amat keras sepasang tangannya bergerak ke depan menyambar batang leher Seng Su Im. Air muka Chiu Tong berubah hebat, sejak tadi dia sudah merasakan tenaga serangan dari Seng Su Im jauh lebih dasyat dari tempoh hari, walaupun hatinya merasa kaget tetapi dia tidak ingin melepaskan kesempatan ini begitu saja. Seng Su Im yang melihat serangan dari Chiu Tong ini penuh disertai dengan tenaga yang amat kuat, dia menjadi sangat terperanjat, dia tahu jika lehernya sampai tercengkeram oleh serangan tersebut bahaya maut segera akan mengancam, dia sama sekali tidak mengira pada saat Chiu Pak bertempur dengan Seng Xiao Tan dulu dia sudah memamerkan ilmu barunya ini sehingga memberi kesempatan kepada Seng Su Im untuk membuat persiapan. Tadi sengaja Seng Su Im memperlihatkan sikapnya yang amat terkejut untuk memancing keteledoran dari Chiu Tong, ketika dilihatnya Chiu Tong dibuat kegirangan dengan permainannya itu dia orang segera melancarkan serangan yang benar-benar. Jari tangan kanannya dengan cepat digetarkan, berturut-turut dia melancarkan kembali tujuh buah totokan menghajar kedua buah lengan tersebut. Chiu Tong yang telah melancarkan serangannya dengan menggunakan kedua buah lengannya dengan cepat mengalirkan seluruh jalan darahnya pada belakang punggung. Tetapi waktu sudah tidak mengijankan lagi, terdengar suara dengusan yang amat berat, tubuh mereka berdua berpisah dan mundur sempoyongan ke belakang, sebentar kemudian jatuh terduduk ke atas tanah. Serangan jari sakti dari Seng Su Im membutuhkan tenaga dalam yang sangat banyak sekali ditambah dia telah kena hajaran dari sepasang tangan dari Chiu Tong, walaupun keadaannya jauh lebih baik tetapi wajahnya tak urung berubah memucat juga. Ko An In yang menonton jalannya pertempuran, diam-diam merasa hatinya sangat terkejut dia sama sekali tidak menyangka tenaga dalam dari mereka berdua ternyata jauh lebih tinggi dari apa yang diduga semula. Chiu Pak yang melihat ayahnya terluka, alisnya segera dikerutkan rapat-rapat, tubuhnya mulai bergerak menerjang ke arah Seng Su Im. Ko An In segera mendengus dengan amat dinginnya, pedang tiem hang kiam segera dicabut keluar dari dalam sarungnya. Walaupun dengan Seng Su Im dia tidak mempunyai ikatan keluarga maupun persahabatan, tetapi dia tidak akan mengizinkan Chiu Pak turun tangan sewaktu orang lain dalam keadaan terluka. Chiu Pak yang melihat Ko An In mencabut keluar pedangnya, dalam hati merasa sedikit bergidik, walaupun dia melihat Ko An In berhasil dihajar oleh ayahnya, tetapi Ko An In sama sekali tidak mengalami cedera bahkan dengan keandahan dan kesaktian dari ilmu silatnya dia merasa kalau dirinya bukanlah tandingannya. Tiba-tiba Chiu Tong membuka matanya kembali. Kau kemari serunya kepada diri Chiu Pak. Bagaikan baru saja sadar dari impian dengan cepat Chiu Pak berjalan menuju ke arah diri Chiu Tong. Dari dalam saku ayahnya dia mengambil keluar dua butir pil kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya. Saat ini Seng Su Im tetap memejamkan matanya mengatur pernafasan, terhadap peristiwa yang terjadi di tempat itu dia tidak mau tahu. Dengan pandangan tajam Ko An In memperhatikan diri Chiu Tong terus-menerus dia pun diam-diam mengatur pernafasan. Beberapa saat kemudian mendadak sepasang alis Chiu Tong mulai bergerak lalu mengulur keluar sepasang tangannya, dia benar-benar dibuat terkejut dengan kejadian ini. Agaknya Seng Su Im pun merasakan keadaan sedikit tidak beres, matanya dengan perlahan-lahan dibuka dan memandang tajam ke arah pihak lawan. Terdengar Chiu Tong tertawa dingin tak henti-hentinya. Heee, heee, hitung-hitung saja ini hari aku mengalami kekalahan kembali, tetapi urusan ini aku tidak akan ambil diam. Sekarang juga kau bisa merasakan sedikit pembalasanku, aku cuma gemas kenapa tidak turun tangan lebih berat lagi sehingga kau bisa meloloskan diri kembali. Chiu Tong tak bisa menahan tertawanya lagi, semakin tertawa suaranya semakin keras. Heee, Seng L-O-O-T, ujarnya dingin. Tentu kau tahu bukan kalau aku orang mempunyai dua orang murid. Yang satu adalah Bun Ting Seng dan masih ada satu lagi bernama Bu Sian. Bun Ting Seng sudah lenyap amat lama sedangkan Bu Sian sebentar lagi akan segera tiba di sini. Heee, heee, Seng L-O-O-T tentu kau tahu maksudku bukan Ko An-Ing yang mendengar perkataan itu hatinya menjadi amat kelusar sekali. Teriaknya, H-M-M-M, tidak aku sangka Chiu Tong si iblis tua yang mempunyai kedudukan sebagai pemuka partai ternyata bisa berbuat permainan yang begitu rendahnya. Ko An-Ing kau tidak usah khawatir, sambung Seng Suim sambil tertawa-tawar, dengan kekuatan beberapa orang kawanan tikus itu masih belum bisa mengapa-apakan diriku. Chiu Tong pun tertawa dingin tak henti-hentinya, cuma dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Chiu Tong tetap duduk bersila dengan amat tenangnya, tidak selang lama luka dalamnya sudah dapat disembuhkan. Pada saat itulah tiba-tiba, suara langkah manusia yang amat berat sekali bergema mendatang memenuhi seluruh ruangan, seketika itu juga seluruh ruangan penuh diliputi nafsu membunuh yang amat tebal. Seng Suim yang semula sudah memejamkan matanya kembali saat ini melototkan matanya, dengan pandangan amat tajam dia memperhatikan terus seluruh gerak-gerik dari Chiu Tong. Chiu Tong semakin tertawa semakin menyengir kejam, tetapi mulutnya tetap membungkam di dalam seribu bahasa. Ko Aning pun diam-diam merasa amat terperanjat, pikirnya, wah, jika yang datang adalah busian, urusan tidak akan beres dengan mudah, apalagi luka dalam ku belum sembuh, jikalau busian bekerja sama dengan Chiu Pak bukankah diriku akan bertambah konyol? Bab 10. Mendadak langkah manusia itu berhenti di tengah ruangan, air muka Chiu Tong segera berubah agak hebat tapi sebentar kemudian dia sudah tenang kembali dan memejamkan matel, tidak bergerak. Suara langkah manusia yang amat berat sekali lagi bergema datang, semakin lama suara itu semakin mendekat bahkan disertai dengan suara dengusan yang amat berat pula. Chiu Pak segera merasa urusan sedikit tidak bereser buru-buru dia menyingkir ke samping Chiu Tong dan memandang pintu ruangan dengan pandangan penuh perasaan terkejut. Seorang lama berjubah kuning dengan potongan badan tinggi besar selangkah demi selangkah memasuki ruangan itu. Wajah dari lama berjubah kuning itu penuh ditumbuhi dengan bewok yang tebal pada tangan kanannya mencekal sebuah toya yang amar kasar dan berat dengan memancarkan sinar matel yang amat buas dia menyapu sekejap ke seluruh ruangan. Ko Aning yang melihat orang itu ternyata adalah seorang lama, dalam hati pun merasa amat terperanjat pikirnya, aduh celaka, orang itu sudah tentu sengaja datang untuk membalaskan dendam bagi huasul-huasul yang terbunuh di dalam kubil ini, untuk meloloskan diri dari sini sudah tentu akan sangat sukar. Terdengar lama berjubah kuning itu mendengus dengan amat dinginnya lalu menyapu kembali ke arah lima orang itu. Terhadap datangnya lama berjubah kuning itu, Seng Suim maupun Ciu Tong sama-sama berpura-pura tidak tahu, mereka tetap duduk bersilah di atas tanah tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sekali lagi lama berjubah kuning itu mendengus dingin. Orang-orang itu siapa yang membunuh bentaknya dengan suara amat berat? Suara bentakan ini sangat datar dan berat sekali laksana guntur yang membelah bumi membuat seluruh ruangan berdengung dengan amat kerasnya. Tetapi Seng Suim serta Ciu Tong tetap duduk dengan amat tenangnya, jangan dikata berbicara, sekalipun menggerakkan kelopak matanya pun tidak. Ko An In yang mendengar suara bentakan yang amat keras itu diam-diam merasa sangat terperanjat, pikirnya, haa siapa orang ini? Agaknya tenaga dalam yang dimiliki sangat tinggi sekali. Ketika lama berjubah kuning itu tidak mendengar adanya suara jawaban, dia segera mendengus dingin dan melirik sekejap ke arah Seng Suim serta Ciu Tong yang berduduk bersilah di atas tanah. HMM, aku kira siapa kiranya adalah kalian Sin Mo dua manusia aneh, ujarnya kemudian sambil maju dua langkah ke depan. HMM, HMM tidak ku sangka ini hari aku orang bisa bertemu dengan dua manusia aneh selamat bertemu, selamat bertemu, siapa tahu baik Seng Suim maupun Ciu Tong tetap tidak menggubris dirinya. Kali ini lama berjubah kuning itu benar-benar dibuat mendongkol, sambil menyarat loyanya yang berat jalan ke samping mereka berdua ujarnya, ini hari aku Gong In Tai Su ingin minta beberapa petunjuk dari kalian berdua. Ko An In yang mendengar nama tersebut dalam hati menjadi bergidik pikirnya, Gong In Tai Su adalah sete dari Ho In Tai Su itu jagoan dari Tibet, wah urusan ini hari tentu tidak bisa dibereskan dengan damai.